selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya setelah kita timbang selanjutnya yang kita sampai tadi kita masukkan masukkan ke ember ini bentuknya seperti tepung dan seperti gula pasir halus selamat menikmati selamat menikmati kita mulai penaburan atau pengaplikasian pupuk borak di kebun sawit kita ini ini umurnya sudah 10 tahunan kita memakai wibit PKS itu ada sisa panen selanjutnya kita hari ini ada berdua yang kita aplikasikan hari ini seluas sekitar 4 hektare ini baru siap panen sekitar 3 hari lalu jadi sistem atau cara mengaplikasikan borak ini adalah dengan sistem ditabur karena sekarang telah musim curah hujan rendah seolah penyelapannya lebih cepat lagi seperti ini kita memakai pupuk borak pentah hidrik yaitu pupuk borak turki insyaallah pupuk ini asli dijamin oleh tokeh kita bos pupuk kita seperti ini ya ada juga beberapa teori disisipkan di ketiak-ketiak lupa sawit itu terserah mana yang bagusnya saja kalau untuk penyerapan lebih cepat memang ditabur satu jengkal lebih sedikit di pangkal pohon ini dengan catatan kalau bisa piringannya agak bersih lah jadi pupuk borak ini banyak sekali mempahaknya sahabat kesumannya itu salah satunya adalah membantu pertumbuhan sel baru yang kedua yaitu untuk melengkapi unsur unsur mikro yang ada di permukaan tanah selanjutnya yaitu untuk memacu potosintesis karena potosintesis itu sangat perlu untuk perkembangan sawit ini jadi ini untuk memacu percepat potosintesis selanjutnya selanjutnya nanti apabila sudah terserap sempurna borak ini jadi biasanya pengalaman kita sudah pelepas sawit ini akan membuka akan membuka dan tentunya dengan membuka pelepas sawit pertama makanan lebih mudah yang kedua tentunya sawit kita ini akan lebih besar perkembangan buahnya atau bobot buahnya jadi pupuk borak ini adalah pupuk mikro esensial yang diperlukan dalam jumlah sedikit tapi sangat penting ini semua semuanya bentuk fisik pada borak ini borak turki jadi kita lihat karungnya tadi kita buka jadi seperti biasa ini adalah model kemasan baru coba tarik kemasan baru ini ada kita buka tadi jadi karungnya semipastik bahannya plastik dalam kemasan baru daripada bikin jadi borak ini diperlukan setiap tahunnya cukup satu kali pengaplikasian semuanya jadi untuk memudahkan takaran tadi sudah kami timbang jadi satu sendok pul itu cukup satu sendok pul itu sekitar 25 gram sendok pul diperlukan borak sudah 2 tahun 1 tahun kemarin tidak ada kita aplikasikan beberapa waktu lalu setelah kita aplikasikan juga pupuk pertama pupuk dulu adalah drumit setelah itu kita lanjutkan di kebun kita ini RP silakan simak di video kita sebelumnya cara mengaplikasian pupuk tersebut setelah RP kita aplikasikan kita juga mengaplikasikan kemarin adalah Urea tapi Urea kita langsung tabur bersama dengan KCL dengan sistem melingkat seperti ini Urea kemarin sekitar sebulan lalu bersama dengan KCL Urea sisi dalam 1 meter setengah sedangkan KCL 2 meter lebih sisi di bagian luar jadi kita tabur 2 kilo Urea 2 kilo KCL kemarin sekali tabur jadi kalau aplikasi pupuk porang ini agak jantai karena kita terlalu berat hanya atakan sendok cukup cukup pakai ember kecil kita bawanya jadi kalau untuk mengerjakan sekitar per hektare ini satu orang pun sanggup kalau bisa dua orang lah biar lebih cepat dan lebih efisien efektif dan tentunya memat tenaga kemudian cuaca agak mendung rumput 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 halus ini tak apa-apa yang penting kebun ini anak kayunya dah kita buang semuanya esensial yang sangat perlukan untuk perkembangan sawit kita kami akan meneruskan pekerjaan ini sampai selesai mungkin video ini kita cukupkan sampai disini mudah-mudahan mempaat masukkan saran silahkan berkomentar di kolom komentar yang sedia video ini kami akhiri bilai topik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh